Intro Ya halo assalamualaikum selamat pagi pemirsa Info channel yang cukup tidak sekali kembali saya hadir bersamanya di program Belekawan Pagi ini Dan mungkin kita masih meskipun masa ceria Belakapan juga ikut merasakan buka cita atas musibah yang terjadi di Sumatera Barat Dimana saat ini hampir ratusan ribu orang sudah merupakan nyawa Dan terus saja kita mencapkan berbela sungkawa Dimana nantinya semoga mereka yang terima musibah ini diterima oleh ibadah Dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan Ya pemirsa di pagi hari ini di Sabtu 3 Oktober 2009 Masih dengan nuansa cukup ceria sekali Dimana juga kita masih berbahagia karena Indonesia mempunyai sejarah baru Yaitu dengan adanya hari batik nasional Dan juga meskipun di tengah keriaan Juga masih diliputi duka tadi Pemirsa di edisi belakang pagi ini Kita akan mengulas sebuah hobi yang cukup menarik Anda mungkin yang suka main air Apalagi masa kecilnya tidak pernah bersentuhan dengan air Kali ini saya akan menjelaskan Anda untuk bisa berbagi dengan teman-teman dan juga kawan-kawan dari Teman-teman dari PASI kalau tidak salah Persatuan Atlet Scuba atau SLAM seluruh Indonesia Istilahnya demikian lah Tapi yang jelas Saya Lepan Nur Hakim akan menemani Anda bersama teman-teman dari Orang-orang yang juga gemar menyelam di bawah air tentunya Bukan di atas air ya Oke saya akan panggilkan Bang Heri Saputro untuk hadir di tengah-tengah Anda Bang Heri Monggo Ya Baik ini dia Bang Heri Saputro Assalamualaikum Selamat pagi Waalaikumsalam Bang Heri Silahkan mungkin langsung duduk ini Aduh Ini Malam Bermesoklat Bang Heri badannya sangat besar sekali Karena selain menyelam juga menyelam sambil minum air ya Jadinya kembung-kembung terus Ya Ya nanti Anda juga bisa bergabung dengan kami di Interaktif 0542 871 418 Mungkin berbagi cerita terutama bagi Anda para penyelam di Belukapan khususnya ya Ya memang bahwasannya Kaltim merupakan surganya penyelam di Di dunia Di dunia ya Termasuk di nasional Meskipun kemarin sempat ada pemecahan rekod dunia Rekod di Manado Ganesh Book Record di Manado Juga teman-teman dari Apa sih Dari POSI Pemkot Diving Club Pemkot Diving Club Ya mungkin kita akan melihat sekilas Bagaimana sebuah nuansa diving Ini dia mungkin gambarnya pemirsa Diving seperti apa sih selama ini Nah ini dia diving Bukan yang di bawah ini Ya Yang di atas sini Oke Ya sudah cukup Nyelam lama Nanti kita akan keburu menyelam minum air nantinya Ya kita akan juga berbagi cerita dengan Anda Ya sejauh mana kesan atau pesan dan juga Apa ya Makan air Eh minum air Bukan makan garam Ya Minum air paling banyak begitu nantinya Ya Tapi saya masih menunggu rekan Saya ini Bang Heri Rakan ICA yang Anissa Sinatria maksudnya Dia kan suka nyelam Tapi biasanya kan kalau olahraga menyelam itu kan Mungkin masih filosofi mitos ya Olahraga menyelam kan biasanya tinggi-tinggi Bisa membuat badan panjang atau tinggi gitu Tapi teman saya ini aneh Gak tinggi-tinggi juga sampai sekarang Mana Anissa Anissa Apakah masih menjelam mungkin nyangkut di Semayang kali ya Tapi kalau di Bilkapan sendiri Di mana nih area yang cukup menyelam itu asik sekali Insya Allah sebenarnya spot untuk Atau diving spot yang bagus itu adalah di Tanjung Jumlay Di Tanjung Jumlay itu adalah perbatasan laut Antara lautnya Balikpapan di Teluk Balikpapan dengan Penajam Jadi itu silang sengketa Entah miliknya siapa yang jelas Tapi di situ diving spotnya lumayan Luar biasa Bila dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain Panorama lautnya Panoramanya masih lumayan Bila dibandingkan dengan Maaf yang di Teluk Balikpapan yang lalu-lalangnya kapal tanker ini Jadi area pulau tukung gak masuk lah Udah masuk Udah masuk Udah masuk Udah masuk Saya masih nunggu Anissa kemana ya tadi Luqman Luqman Aduh Maaf nih ngeganggu Dari mana Aku abis jalan-jalan Tadi kan cerita ini weekend Aku tuh sekarang pengen Oh satu sekarang weekend ya Iya weekend Terus kalo dari kemarin kan hujan tuh Sekarang aku pengennya nyelam nih Cuman aku gak punya sepatu kataknya Bisa dijemin gak sih Ada Mana Saya cari katak dulu ya Enggak iya Jadi Cari kodok dulu Nah Kamu beruntung ca Sekarang ini datang Karena ada bang heri dari posi Teman-teman penuh juga Aduh Kenalin dong Ini pake dulu sementara silahkan Eh aku belum dikenalin gimana sih man Iya ini bang Anissa Putra Anissa pak Dari Persatuan Olahraga Selam 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 Bapak ini dari Persatuan Olahraga Selam Berarti Kebeneran banget dong ya Terus sekali Pak Saya lagi pengen nyoba-nyobain olahraga baru nih pak Katanya Terus Kalo dibalik papan ini Apalagi dengan banyaknya Tempat-tempat buat nyelam Bagus banget tuh kan Eh pak katanya Tapi Mesti ada training-trainingnya segala gitu Iya betul Nah Kalo training-trainingnya itu Biasanya apa aja sih pak? Oke Ehm Begini Olahraga diving itu Olahraga yang menantang Sekaligus penuh resiko Waduh Meri ya Jadi sebelum diving Paling tidak kita itu Harus punya sertifikat untuk diving Atau sertifikat untuk menyelam Paling tidak bisa berenang yang jelas Oh Pasti Sebentar Anissa bisa berenang? Oh bisa Gaya Gaya katak Gaya bebas Gaya batu Bisa semua Bisa gaya batu ya Dada Dada Lanjut Bang Ngeri Oke Di internasional sendiri Ada yang namanya Pedi 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 itu Professional Association Diving Instructor Oh Profesional Diving Instructor Markasnya di Amerika Padi Oh sebut lagi Pedi Jadi ini tersebutan Pedi Lu masa Inggrisnya terlambat Pedi Professional Association Diving Instructor Oh gitu Terus kalo di Indonesia Kita kenal ini POSI Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia Ini ada International Certificate ya International Certificate gitu Jadi sama seperti kita kalo nyupir mobil Kalo gak punya SIM SIM Oh iya 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 Dari 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 Pancis Dari Pancis Lebih ribet juga Nah kalo yang ini pemerintah dari Dari Internasional Dari Internasional Yang Padi dari Internasional Silahkan mungkin kameramen bisa diperlihatkan Jadi At least Untuk Membangun sebuah klub Diving Atau menyelang itu paling tidak Salah seorang atau mungkin Seluruh anggotanya punya Wajib Certificate ini Wajib Ain gitu Wajib Ain Wajib Ain Wajib Ain Wajib Ain Terus yang kayak saya nih misalnya Pemula kan ya Pak Pemula Tadi kan kata Bapak Mesti ikutan Kursusnya dulu minum air ya Pak Betul Kalo gak bisa Gak boleh langsung nyemplung-nyemplung aja gitu Betul Nah itu apa aja yang harus diketahuinya Pak Banyak-banyak minum air ya Banyak minum air Banyak minum air Yang jelas Kalo kursus ya Disitu ada ketentuan nih Mesti begini Mesti begitu Nah itu yang harus diikutin Yang jelas Diving ini adalah dasarnya dari swimming Ya pasti dasarnya dari swimming Karena kalo seandainya Kita diving itu kan Skuba Skuba itu Dari kata-kata Celeb Container Breathing Aparatus Jadi itu adalah alat penapasan buatan Seandainya Ya ditabung itu Oh itu namanya skuba Makanya disebut skuba itu Oh skuba itu asal Katanya dari situ Itu adalah bahasa Bugis ya Celeb Container Breathing Aparatus Bahasa Inggris Oh bahasa Inggris Ya Skuba diving Terus persyaratannya Biasanya apa aja nih Pak Persyaratannya Yang penting orang itu sehat Sehat Terus tidak pernah sakit ayan ya Karena kalo di laut Takut sakit ayan Oh kejang-kejang Berarti Lukman gak boleh Lukman menghidap ayan Soalnya Pak Jadi yang penting Dan Anissa juga gak boleh Karena belum aras Gak ada Gak ada ketentuan Bagaimana caranya Bagaimana caranya Untuk bisa menjadi penyelam yang Pro Bukan amatiran Apalagi Penyelam penyelaman Dan juga Untuk para pemirsa Yang barangkali ingin menjadi Beginer seperti saya Gitu ya Pak ya Jadi harus tau dulu Persyaratannya yang jelas Tadi harus sehat Terus gak boleh penyakit ayan Terus apalagi Pak Kayaknya masih banyak Sebenernya sih Kalo kita Apa ya Sebenernya Dasarnya cuma itu aja Sehat just money Rohani Insya Allah gak punya penyakit apa-apa Karena kalo penyakit apa-apa Ditakutkan pada saat di laut Pertolongan pertama Dilakukan terlambat Kalo terjadi sesuatu Something happen Berat badan minima Misalnya ya Pak ya Itu kan alat skubanya Berat nih Tiba-tiba yang kecil Aduh saya malahan Tenggelam gara-gara Beratnya itu Misalnya ada gak Berat badan tapi jangan nyinggung tinggi ya No problem ya Gak masalah Jadi meskipun Sepertinya tanky Peralatan selam itu Peralatan diving itu Berat Berapa kilogram itu Bang Eri? Itu kalo di darat mungkin sekitar Kalo total ya Sama Dengan isi tabungnya Isi oksigennya Mungkin antara 10 sampai 15 lah Kilogram Kilogram Kalo di darat Tapi kalo di air dia seperti zero Oh gitu Memang sudah didesain seperti itu Memang sudah didesain seperti itu Jadi tabungnya itu memang sebenarnya Bisa ngapung-ngapung gitu ya Iya Kalo di air Tabungnya jadi Jadi gak Gak terasa beratnya gitu Berarti gak problem dengan Dengan Badan yang kecil Terus kemudian itu berat Gak masalah ya Pak Terus untuk Peralatan-peralatannya sendiri nih Nah ini ada banyak peralatan Pemirsa Itu aja Apa namanya? Oke Satu dan satu Kita mungkin akan iklan dulu katanya Wah Gak masalah Gak masalah Jangan kemana-mana Masih di program Black Papan Pagi ini Yang mungkin Sebagian kita Pernah mendengar Bahwasanya olahraga menyelam ini Olahraga Terima kasih Terima kasih Mungkin 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 Tampak begitu kau nyala sekali Dan memang Tampak bodoh itu di darat Bukan Suli Menlepas Sebentar Sudah Kita ke deep breath Tadi ini task avía di gambar ini Soal-soal settingnya mirip gambar seperti ini Mulia sekali bernafas memang Sudah Tarik nafas dulu Memang kalau memang tidak berada di air, berada di air pening ya ya? Pusing. Ya iyalaman. Ini tidak didesain untuk dipakai di darat ya Pak ya. Ya betul betul. Ini gambarnya Pak, mungkin dipegang Pak. Ini saat Pak Rizal Atendi di daerah mana ini? Ini di tanggung jumlah ya beliau? Tanggung jumlah ya. Gak mirip ya? Agak mirip dengan siapa? Gak mirip kayak Pak Rizal Haro udah pakai masker segala macam. Oke ini tadi namanya apa Pak? Terus fungsinya bedanya apa sih dengan yang kacamata renang kayak gini? Bisa gak kalau kita nyelam terus cuma pakai kacamata yang kayak gini aja? Sebenarnya boleh? Boleh ya boleh dong Pak. Ini namanya diving equipment atau peralatan untuk selam. Standarnya itu adalah masker, snorkel, pin. Antena ini tadi? Katanya banyak saya gak sempet bahwa semua. Pin untuk kaki, kaki kodok. Pin untuk kaki, kaki kodok. Yang kaki katak tadi ya Pak ya? Kaki katak atau kaki kodok. Sepatu katak itu ya Pak ya? Iya. Kaki katak atau kaki kodok. Terus kemudian ini wetsuit. Nah sebelum pakai wetsuit atau pakaian basah untuk diving. Paling tidak kita ada skinsuit. Pakaian yang lebih tipis. Buat lapisi. Bisa gak pakai baju kayak gini? Gak bisa gak boleh? Alangkah bagusnya pakai skinsuit yang kadang-kadang orang pakai untuk surfing. Itu kan skinsuit. Oh beda ya Pak ya. Oh jadi harus berapa pakaian minimal standar kalau mau menyelam? Sebenarnya ini bisa aja sih. Skinsuit, wetsuit. 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 Terus kemudian masker, snorkel, fin. Terus BCD. BCD itu yang buat kita rompi. Istilahnya rompi. Oh rompi ya. Rompi kalau kita sudah mengapung di inflate DVD-nya nanti dia akan ngapung. Kemudian ada tabung. Kemudian ada weight belt. Weight belt itu sabun untuk pemberat. Oh iya. Weight maksudnya apa ya? Weight belt. Jadi sabun pemberat disitu ada timah. Tergantung dari kegemukan orang tersebut. Semakin gemuk dia semakin banyak timah yang dia pakai agar bisa tenggelam. Semakin gemuk semakin banyak. Oh kirain saya tuh bisa langsung nyalam-nyalam kayak gitu aja. Oh tidak. Ada aturan-aturan khususnya. Nah ini kok kayak buat naik motor aja Pak pakai. Ini namanya glue atau sarung tangan. Iya sarung tangan. Karena kan di air itu banyak segala sesuatu yang beracun, toksin atau apa. Jadi kita menghindari itu. Oh gitu. Terus mungkin kena karang tajem gitu ya. Makanya penyelam yang baik itu seperti terbang dia. Flying, mengambang. Jadi BCD itu singkatannya dari buoyancy control device. Artinya buoyancy control device. Itu bahasa banjarnya ya. Nah itu kalau nyelam itu diving yang benar itu ini karang. Ini dasar nih. Ini karang. Nah ini karang misalnya. Ini karang. Nah kita itu harus mengapung ini. Di tengah-tengah gitu ya Pak. Jadi buoyancy itu harus netral, kosong. Jadi kalau orang nyelam itu diving itu di bawah itu berarti dia terlalu berat. Kalau terlalu berat bisa dilepas timah-timahnya. Kalau terlalu berat itu karena timahnya sudah di bawah air nggak mungkin kita muncul lagi. Jadi kita inflate DVD-nya. BCD-nya itu. Kita tambah udara sedikit. Ini Pak ini apa namanya nih ada satu lagi. Ini kok kayak buat tensi di rumah sakit. Oke oke. Ini apa namanya Pak? Ini namanya mooring. Moring buoy. Artinya. Dipakai pada saat penyelaman. Pada saat kita itu diving di bawah air. Kita itu mungkin terseret arus kemana. Dan kapten boot, kapten kapal itu tidak tahu di mana kita berada. Karena kita di bawah gitu ya Pak. Karena kita di bawah air. Karena mereka itu ngikutin dari bernapas kita. Gelombong-gelombong kita. Jadi karena dia nggak tahu ya kan. Nah karena dia nggak tahu kita posisinya jauh dari boot. Dari kapal. Kita masukkan inflator ini. BCD ini kesini. Kita isi udara. Dia mengapung. Oh begitu ya. Berarti kelihatan. Kalau masih nggak kelihatan kita tiup fluid. Seperti tukang parkir. Sprit. Bahwa menunjukkan bahwa posisi kita di sini. Silahkan kapten pikat kita. Oh itu kalau dalam keadaan memang. Jauh. Emergency. Jauh dari rombongan ya misalnya. Tapi ini salah satu equipment yang wajib di bawah juga. Wajib. Standar ya. Terutama untuk dive master ya. Dive master itu adalah seorang penyelam. Yang membawai penyelam-penyelam yang lain. Hmm. Gitu. Di Balai Papan ada beberapa dive master. Yang terutama dari derawan dive resort. Kebetulan saya pernah kerja di sana 2 tahun. Tahun 98 sampai tahun 2000 kemarin. Sudah ketemukan you? Every kind of fish. Oh every kind. Ya. Bang Harry. Yang ini nih. Ini yang di kolam renang Banua Patra. Wah ada juga ya. Oh iya. Ada gambarnya. Ada filmnya di laptop. Ada ini semua juga. Terus ini waktu di derawan. Jadi hari ulang tahun Balai Papan yang ke-10. 110. 110 ya maaf. Terus kemudian hari ulang tahun. Ini dirgahayu ini. Yang ke-62. Ya. Ini bener-bener di laut. Kalau yang kemarin teman-teman di laut jauh kan. Hmm. Jadi kita di kolam renang aja. Buat merayakan Indonesia. Kota kota ya. Kita gak kalah dengan yang di Menadu. Kita sudah mulai cuman beberapa penyelam aja. Beberapa diver aja. Kalau yang di sana kan sekitar 600. Hampir berapa ribu. Berapa ribu. Berapa ribu penyelam. Kenapa? Terus. Seperti pemula. Seperti saya kan gak mungkin nih Pak. Diajarinnya langsung ke laut gitu ya. Langsung ke laut. Eh diajarinnya langsung ke laut atau mungkin ada simulasi dulu. Oh tidak. Iya betul. Itu gimana biasanya. Boleh sekarang di darat Anissa? Iya mau berenang. Cobain ya Pak. Jadi gimana Pak biasanya. Oke. Untuk pertama kali orang diving training atau diving course. Kursus menyelam. Itu dilakukan di kolam renang dulu. Kolam renang ya. Kolam renang yang memenuhi standar kedalaman. Jadi kalau misalnya kolam renang cuman se meter ya gak mungkin kita latihan diving disitu. Paling tidak di atas dua meter lah. Dan kolam renang yang memenuhi standar itu dibalik papan sini untuk kedalaman insya Allah hanya ada dua. Di Palemkot Batakan. Dan di Wisma Patra. Berapa meter? Itu ya sekitar dua meteran cukup lah. Agar supaya kita bisa membedakan. Bisa membedakan turun naiknya gitu. Seperti orang naik pesawat. Kita pertama kali nyelam sakit telinga kan. Ya ya. Harus bisa menyesuaikan tekanan. Oh ya. Itu untuk kalau orang naik pesawat mungkin biasanya kita pakai sumbat ya Pak ya. Kalau misalnya gak kuat. Kalau untuk nyelam pakai juga Pak. Jangan. Jangan. Oke. Kenapa tadi. Ada tips dan triknya ini. Mas. Hakim itu tidak bisa bernafas. Why? Because. Karena ini. Sumbat. Ya. Hidungnya tersumbat. Hidungnya tersumbat. Dan kalau orang diving itu nyelamnya pakai mulut. Bernafasnya dari mulut. Ya. Oh sorry maaf. Bernafasnya dari mulut. Menyelam terus. Nah. Pada saat beliau pertama kali diving atau kita pertama kali nyelam. Ya. Pertama kali diving. Kita nyelam itu pasti sakit telinga. Kita harus perlu ekolisasi. Dan ekolisasi.